Ini aku bisa pakai fondis ini yang biasa aku pakai dan kalau misalkan aku pakai bedak tabur yang biasa aku gunakan itu dia nggak nge-crack tapi... Hi girls, aku Melly. Kali ini aku mau review sebuah produk loose powder dari brand Emeron. Ini dia produknya, namanya adalah Emeron Lovely White Loose Powder. Produk ini sudah dilengkapi dengan kandungan Vita Cinemite Advanced dan juga Jeju Orange Extract dan tentunya udah UVA dan juga UVB Protection. Jadi pas banget untuk digunakan setiap hari terutama untuk kamu yang suka banget memiliki aktivitas di luar ruangan karena bisa terlindungi dari sinar UVA dan juga UVB. Jadi bedak tabur ini dia punya beberapa shade dan aku pilih yang shade 02 yang pink. Aku nggak tahu kenapa aku beli gini tapi semoga ini cocok untuk shade aku. Packagingnya kayak gini biasa aja pakai plastik untuk di belakangnya juga udah ada keterangan shadenya apa. Jadi dia nggak ada kacanya lagi, aku kurang suka sih. Karena biasanya kalau misalkan pakai bedak, entah itu bedak tabur ataupun bedak padat, lebih enak ada kacanya ya. Karena siapa tahu ini bisa sih ada kacanya sedikit ya. Dan untuk puffnya, ini juga nggak terlalu halus. Dan ini udah ada sealnya lagi, jadi sebelum dipakai dibuka dulu. Aku akan coba swatch dulu. Warnanya pink banget ya. Warnanya pink, semoga ini cocok untuk shadeku. Aku mau coba untuk aplikasikan. Sekarang aku udah pakai foundation tapi aku belum pakai bedak. Agak bingung ya untuk keluarin produknya. Karena ini keluar dikit banget. Kita akan coba untuk pakai. Partikelnya nggak terlalu kecil ya. Jadi agak canggih kalau di wajah. Wah dia kayak bikin foundation aku jadi agak nge-crack. Ini aku bisa pakai foundation yang biasa aku pakai. Dan kalau misalkan aku pakai bedak tabur yang biasa aku gunakan, itu dia nggak nge-crack. Tapi ini ada beberapa bagian yang nge-crack. Jadi kesannya kulitku lagi kering banget padahal nggak. Kalau gitu sekarang aku mau selesaiin dulu pakai bodak ini. Dan nanti kita akan lihat kesimpulannya seperti apa. Oke girls baru aja ini aku aplikasikan bedak tabur dari Emeron Lovely White ke seluruh wajah aku. Dan aku kurang suka sama hasilnya. Karena yang pertama dia sponsnya nggak begitu halus. Jadi pas dipakai di wajah. Kayak kerasa agak sedikit kayak kasar. Dan untuk hasil bedaknya juga aku kurang suka. Karena dia partikelnya masih lumayan besar menurutku. Dan bikin foundation aku jadi agak nge-crack. Dan membuat tampilan seakan-akan kulitku lagi kering banget. Padahal kalau misalkan ngeliat dari klaimnya. Produk ini bisa menjaga kulit jadi tetap senantiasa lembab. Dan bisa tampak lebih cerah. Dan disini aku menggunakan yang shade 02 Pink. Tapi aku memang nggak ngeliat bahwa produk ini bisa memberikan kesan wajah yang cerah. Jadi memang cuma untuk nge-set aja. Dan untuk mungkin bagi kamu yang punya kulit berminyak banget. Bisa sih untuk nge-set. Tapi untuk di aku pribadi. Saat ini kulitku memang bernyak tapi nggak yang terlalu berlebihan banget. Dan ternyata produk ini kurang oke sih untuk dipakai dengan foundation yang biasa aku gunakan. Dan bagi yang penasaran produk ini dibanderol dengan harga Rp6.000 aja. Tapi kalau ditanya antara worth it ataupun nggak worth it. Produk ini di aku. Nggak worth it karena aku kurang suka sama hasilnya. Dan ternyata memang kurang oke sih untuk penggunaanku sehari-hari. Kalau gitu sekian dulu video review aku kali ini ya girls. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax